Indonesia memang resmi bertengker di posisi keempat kelas main perolehan medali emas Asian Games 2018 Namun yang harus diakui adalah ketangguhan China di kancah olahraga internasional memang tak bisa diragukan lagi Nah berikut telah dirangkum beberapa rahasia dibalik kemenangan China di ajang Asian Games Pengenalan sejak dini, ternyata para atlet di China sudah dikenalkan dengan olahraga Asia sejak usia mereka masih dini Seperti bulu tangkis, tenis meja, judo dan taekwondo Jadi tak heran jika olahraga seolah menjadi warisan budaya tersendiri bagi masyarakat China Penghargaan untuk para atlet China memberikan penghargaan terbaik untuk para atletnya yang berjasa menyumbangkan medali Mulai dari memberikan fasilitas tempat tinggal dan pekerjaan Mereka juga menjamin kehidupan atlet setelah pensiun Fokus peningkatan medali China juga secara khusus membidik fokus untuk meningkatkan perolehan medali Hal tersebut terlihat dari kebiasaan China memanfaatkan peluang agar cepat melampaui negara-negara lainnya Kemampuan beradaptasi Salah satu trik China dalam menjuari pertandingan Asian Games 2018 adalah dengan beradaptasi Mereka akan segera menyiapkan sumber daya manusia dan menyiapkan dana untuk pelatihan Hal ini terbukti saat trampolin ditambahkan sebagai cabang olahraga yang ditandingkan dalam Olimpiade 2000 Saat itu China berhasil meraih medali emas dan perunggu dari atlet putra Sementara pada Olimpiade 2008 seorang atlet perempuan berhasil meraih medali yang sama Dukungan Pemerintah Ternyata China juga mendapatkan dukungan yang penuh dari pemerintahnya Meski dana tidak setransparan negara-negara lain namun bisa dipastikan dana untuk perkembangan olahraga di China sangat tinggi Dana ini biasanya digunakan sebagai gaji para atlet, pelatih terbaik, staff dan pembangunan fasilitas pelatihan yang besar Sistem pelatihan yang terstruktur Atlet di China memiliki 365 hari per tahun untuk menjalani pelatihan secara tim Dilatihan secara tim akan membuat para atlet lebih siap untuk bekerja sama dengan pelatih nasional Lebih banyak mengirim atlet perempuan Secara tradisional atlet-atlet perempuan diyakini lebih kuat dalam bertanding Tak heran jika China kerap mengirim atlet perempuan dengan jumlah yang lebih banyak ketimbang atlet prianya Terutama dalam olahraga tim Nah itu dia guys rahasia China bisa borong medali emas di Asian Games 2018 Semoga atlet-atlet Indonesia bisa lebih baik lagi ya guys di event-event olahraga selanjutnya